Halo guys, balik lagi dengan Arya Minovlog dan ini adalah Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus jadi kali ini aku akan coba review sekilas tentang kedua hape ini dan ini dari desain, kayaknya udah terlihat bahwa si Note 10 Plus ini lebih besar dan ada tambahan depth sensor untuk kamera bagian belakangnya dan sebenernya ini hampir sama, kalau misalnya gak ada depth sensornya tadi ya, dari atas juga sama dari samping kanan juga sama dari bawah juga sama dari samping kiri juga pun juga sama jadi kayaknya si identik dan dari desainnya sama-sama menggunakan punch hole dan untuk SPNnya, untuk yang Aura Glow itu, oh sorry untuk yang white itu, dia pakai SPN warnanya putih, sedangkan untuk Aura Glow dia pakai yang warna biru, nah untuk SPNnya sendiri itu bisa digunakan di kedua hape ini, jadi bisa ditukar Note 10 di Note 10 Plus, begitu pun sebaliknya, jadi dimensinya itu sama cakep lah ini, tapi ya gitu gak bisa dipakai, karena kan bluetoothnya beda kayak gitu sih oh iya guys, sebelum memulai video ini aku mau info, kalau di akhir sesi ini nanti akan ada giveaway rulenya maksudnya yang di belakang voucher Indomart senilai 200 ribu ya, bagi kalian yang ingin lumayan lah buat beli Indomie gitu, atau apa jadi tonton video ini sampai habis ya nah untuk kualitas hasil kameranya sendiri menurutku di low light ini dan pakai ultra wide ini identik sih sebenarnya sih jadi aku bingung ini bedainya dari mana gitu tapi kayaknya si Note 10 agak terang gitu ya warnanya dan si Note 10 Plus kayaknya lebih warm gitu jadi lebih looks natural gitu kayaknya si Note 10 Plus nya jadi padahal ini sama-sama auto sih dan ini untuk makanan juga terlihat lebih kuning ke kuning-kuningan gitu dan untuk yang ultra wide nya juga sama Note 10 nya reguler lebih ke kuning-kuningan dan untuk night mode nya sama sih kayaknya ya memang night mode nya seperti itu dan ini cakep sih kalau dari kamera hasil kamera belakangnya ini meskipun dari ultra wide wide dan juga apa namanya yang normal itu identik nah oke guys kita akan coba bandingkan kamera hasil kualitas rekaman kamera belakangnya jadi ini direkam di resolusi 4K 30fps dua-duanya dan ini mereka bisa di ultra wide di zoom dan juga di wide angle yang punya stabilisasi yang sama jadi di video ini kayaknya sih memang bener-bener identik ya kameranya meskipun si Note 10 plus punya TOF sensor tapi itu kan buat efek bokeh gitu ya dan kayak disini gambarnya pun kontrasnya terus stabilisselnya itu kayak pinang di bagai pinang di belah dua kayak gitu guys dan ini bagus ini sebenarnya ini juga di low light ketika di zoom aku kurang tau sih ini kenapa si Note 10 ini gak fokus gitu ya ya mungkin tapi aku salah bukan auto focus tapi si Note 10 plus nya masih cakep gitu dan sebenarnya kualitas video dua-duanya ini hampir sama sih ya mungkin teman-teman bisa nilai sendirilah ini bagaimana kira-kira bagusan yang mana kalau menurutku sih sama karena kameranya juga sama setupnya juga sama gitu dan warna yang dihasilkan pun keduanya itu terbilang lebih cool gitu ya jadi lebih agak bluenya itu lebih besar gitu jadi untuk yang kamera depannya gengs hello guys ini perekaman video dengan kamera depan dengan resolusi 4K 30fps di kedua hp jadi teman-teman bisa lihat ini aku berada di MRT LRT ya itu lah pokoknya mesh rent ini kualitas soundnya si Note 10 plus dan ini kualitas soundnya si Note 10 reguler kayaknya sih hampir mirip ya atau susah sih ini bandinginya jadi teman-teman bisa coba untuk stabilizernya itu seperti apa kalau digambar ini sih kayaknya memang sama gitu ya dan entah sih nanti kita coba aja lihat sendiri dan mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri nilai sendiri oke itu ada genung di belakang masih kelihatan dan kayaknya si Note 10 lebih ngezoom gitu ya tapi sama aja oke ini jadi simpulannya nanti teman-teman komen sendiri dibawah ya yang bagus terus yang mana terus identik sih jadi ya karena memang sama 10MP siap untuk fitur super steady-nya gengs aku rasa sama juga sih ini dilakukan di malam hari dan juga masih melakukan tugasnya dengan sangat baik thanks samsung yang ini ini adalah perbentukkan live focus dari kata HP yang ini terutama adalah koleksi Note 10 dan yang ini adalah koleksi Note 10 Plus jadi kalian bisa rilai sejari ya pakai efek seperti apa artinya sih Note 10 Plus lebih menang karena dia terkabar di Sensor yang luar dapetnya lebih bagus kalau biasa versi lain-lain tidak ada gimana ini bagaimana Rp200.000 jadi caranya gampang gengs tinggal yang pertama tinggal subscribe di channel ini jangan lupa untuk tetap mendukung channel rm ngevlog dan juga follow instagram di add avandi underscore andi underscore avandi yang linknya juga ada di deskripsi dan tentunya komen gimana pendapat teman-teman tentang Samsung Galaxy Note ataupun Note 10 Plus atau mungkin bisa kayak misalnya teman-teman pilih yang mana seperti itu gengs jadi gampang banget kan Rp200.000 lumayan oke ditunggu ya ini mungkin pengumumannya sekitar ya 2 atau 3 minggu gitu tergantung dari netizen nanti oke 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 selamat menikmati